Halo teman-teman semuanya dengan saya, Trio di Betang Filosofat Kali ini saya videonya di luar, jadi nggak seberapa terang mungkin pencahayaannya kurang baik Dan ini malam Saya bersama dengan teman-teman yang banyak membantu di Betang Filosofat juga Ada Henry, ini Henry Dia bantu pengembangan awal Betang Filosofat Sebenarnya harusnya ada Ade ketua Betang Filosofat juga Cuman Ade belum ada di sini, dia masih di course-nya mungkin Lalu juga ada Hawi Hawi ini lulusan dari kampus di mana saya mengajar Tetapi saya nggak sempat mengajar dia karena dia keburu lulus Terus sekarang sering terlibat diskusi Betang Filosofat, banyak membantu juga dalam diskusi-diskusi Nah kali ini, saya udah lama nggak membuat konten Betang Filosofat karena kesibukan Dan baru ini kemudian bisa Nah untuk konten Betang Filosofat kali ini sebenarnya saya mau ngambil pembahasan yang sederhana Yang sebenarnya tampaknya mungkin sering dilupakan orang-orang Yaitu tentang bagaimana Bagaimana Filosofat itu Hadir dalam keseharian Dalam diskusi bagaimana sih bentuk Bentuk cara berpikir filosofis Kemudian cara berfilosofat dalam keseharian Kadang-kadang orang mikir Betang Filosofat itu Apa ya kayak di ruang di ruang kelas Di ruang kelas ya Belajar Begitu sulit gitu ya Nah kali ini Di dalam keseharian Saya memulai dengan sederhana Sebelum tadi kami udah briefing Sebenarnya briefing Mereka tanya Kita mau bahas tema apa Ya simple Kita bahas tema dimulai dari apa yang pengen kalian tanyakan Silahkan Hendry atau W Jadi saya sifatnya nanti Saya menjawab Kemudian juga saya akan tanyakan balik Terserah Nanti akan saya jelaskan metode apa yang saya pakai untuk ini Apa pertanyaan kalian Hen Hawi Silahkan Silahkan Saya di kelas juga biasanya kayak gini Jadi ketika Ngajar mahasiswa mahasiswi saya disana Saya selalu masuk kelas Mulai dengan Apa pertanyaan kalian Apa yang ada di benak kalian Apapun silahkan Mas Hawi Ada Berpikir Tentang sesuatu yang Apa pertanyaan yang ada di benak Yang di benak Coba Berapa Berapa masing kamu 24 tahun 24 tahun Tidak mungkin kalau tidak ada pertanyaan dalam hidup Banyak sih Kalau ingin dipertanyakan Selalu ada dalam pertanyaan Maksudnya dalam sehari-harihan itu Ingin selalu bertanya Tetapi Lebih Memendam gitu loh Intinya gini Maksudnya yang ingin saya pertanyakan Gimana caranya untuk Mengungkapkan rasa Ingin tahunya kita Untuk bertanya Sehingga kita tahu itu Kebanyakan Karena orang gengsi nih Gengsi gitu Saya ingin tanya ini Tapi takut Kok di usia sekarang Belum tahu Cara membuka itu Menurut 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 kalian berdua Gengsi itu hadir karena apa sih Kenapa kalian gengsi itu nanya Bukankah nanya itu hal yang sangat normal Dalam kesatunya Bahkan Mungkin dalam pikiran kalian Kalian juga sekarang menyimpan pertanyaan Terus mengapa gengsi itu bertanya Mengapa gengsi Boleh saya berbicara Kenapa gengsi ya Pertama Di usia kita Umur yang kalau saya pribadi Saya 27 Atau 28 Saya kurang ingat Juga Kenapa kita gengsi Karena kita ngerasa Di bawah kita masih banyak Lebih muda dari kita Kita ngerasa tua Otomatis kita ngerasa Lebih banyak tahu Daripada mereka Harusnya Harusnya Tetapi Ini biasanya tergantung situasi Kalau pola kita Di dalam kelas ya Kita gengsi karena Banyak junior Tapi kalau di ruang lingkup Kita berteman Kita gengsi Karena kita lebih pintar Merasa lebih pintar Daripada Orang tersebut Merasa atau harusnya Harusnya Karena usia Seperti itu Pendapat saya seperti itu Oke salah satunya Sama seperti Yang dijelasin Karena faktor usia ini Tadi Kemungkinan yang di bawah kita Beranggapan bahwa Kita sudah banyak tahu Oke ya Yang kita tahu itu Adalah kita Bahkan di usia kita Yang sekarang Kita bahkan Ingin bertanya terus Ingin menggali lagi Apa yang sebelumnya Saya gak tahu Ternyata kita alami sekarang Jadi Oh Aku baru belajar sekarang nih Padahal seharusnya Aku di usia ini Sudah belajar ini Oke Jadi Kayak lebih menahan aja sih Sepertinya menahan Ingin bertanya Gengsinya disitu Ada lagi gak Selain karena usia Ada lagi gak yang menyebukkan orang Kok merasa Kayak bertanya Seperti yang sangat gengsi Sekali Ya karena Karena kita manusia Mungkin Maksudnya apa tuh Ya Manusia Sifat alaminya kan Selalu Merasa paling benar Oke Ya Karena Dalam Culture Indonesia Kalau kita Saya berjara Lebih jauh Larinya ke agama Agak susah juga Oke Menurut Bapak Sadar gak kasih Kalian Kalau Salah satu anugerah Teristimewa Yang diberikan Pencipta kita Itu adalah Sebenarnya Maaf ya Sebenarnya Bukan hanya otak Justru Menurut saya Anugerah Teristimewa Yang diberikan Kepada manusia Itu adalah Kesempatan Untuk Berpikir Itu Itu anugerah Yang Yang Bahkan Mungkin Kurang orang sadari Dalam Teori Yang diajarkan Di Buku Buku paket Waktu kita sekolah Bahwa Yang menyebabkan Manusia Mungkin lebih Unggul Dari ciptaan lainnya Karena dia punya otak Tapi bagi saya Lebih dari itu Kelebihan manusia Bukan Bukan semata pada otaknya Tetapi pada kemampuan Dia berpikir Nah kemampuan Berpikir itu Ditentukan Bukan dari Kemampuan Dia menjawab Kemampuan Seseorang Berpikir Bukan dari Ditentukan dari Kemampuan Dia menjawab Tapi dari Kemampuan Dia untuk Merumuskan Pertanyaan Karena apa Pertanyaan Yang baik Akan melahirkan Jawaban yang baik Pertanyaan Yang keliru Itu melahirkan Jawaban juga Yang tidak sesuai Dengan apa yang ditanyakan Itu hal-hal Sebenarnya Makanya gini Ketika Ketika kemudian Sistem kita Kebiasaan-kebiasaan kita Kemudian menyebabkan kita Gengsi untuk Bertanya Ya Bisa dimengerti Kemudian Mengapa Kualitas berpikir kita Juga jadi Rendah Iya Ngerti maksudnya Jadi Ketika kita Kualitas Kualitas kita dalam Bertanya itu Rendah Maka Maka otomatis Kualitas kita dalam Berpikir juga rendah Kenapa kita Gak mampu Merumuskan pertanyaan Pertama Gak mampu Yang kedua Kita gak berani Merumuskan pertanyaan Dan memang Celakanya lagi Lingkungan kita Membuat kita Benar kata kalian Membuat kita Gak Membuat kita Merasa bahwa Bertanya itu Merupakan hal yang Apa ya Kayak kadang-kadang Menggensi Mungkin bahasa Gensi Gensi Kayak tertahan Pada akhirnya Menjadi Kesan kita Yang bertanya Tapi lingkungan kita Memaksakan kita Kalau aku bertanya Ini mungkin Orang sekitar saya Kok awi Beritahu sekarang Kok indri Beritahu sekarang Nah Disitu Menghebatkan kita Punya Dari gengsi Menghebat kita Sok tahu Jadi Mengeluarkan jawaban Yang jauh Beda Bahkan Enggak fakta Sama sekali Untuk dijawab Tapi Beda Jikalau Orang Apa Gengsi Bertanya Tapi Dia mau Mencari Sendiri Akan beda Hasilnya Akan beda Hasilnya Gitu Ada Ada orang Yang malu Bertanya Tapi dia Sok tahu Itu malah Malah kelihatan Dia menjadi Lebih bodoh Mohon maaf Bahasa saya Seperti itu Nah gini Jadi sebenarnya Langkah selanjutnya Dari orang Yang sebenarnya Pandai bertanya Adalah cari tahu Langkah selanjutnya Jadi gini Enggak semua Pertanyaan itu Harus diungkapkan Dalam artian Verbal ya Enggak semua Pertanyaan itu Harus kamu sampaikan Langsung kepada orang Ada pertanyaan itu Yang kamu munculkan Di pikiranmu Tapi kamu cari tahu Sendiri jawabannya Lewat buku Lewat internet Lewat media sosial Tapi ada jenis Pertanyaan Yang memang Harus kamu diskusikan Harus diskusikan Iya harus Contoh kayak tadi Kalian kan Kalau kalian cari Di buku Kalian bisa menemukan Misalnya kayak Bertanya adalah Kualitas terbaik Dari berpikir Itu di buku banyak Tapi hal gitu Akan menjadi sangat jelas Dalam diskusi Akan menjadi sangat jelas Dalam diskusi Jadi Ada pertanyaan Yang memang harus Disampaikan verbal Ada pertanyaan Yang memang cukup Kamu taruh di otakmu Di pikiranmu Lalu kemudian Kamu cari jawabannya Lewat buku Lewat internet Atau mungkin Lewat kalian berguru Dengan orang-orang Belumnya gini Ada orang ajar Kalian dengarkan Oh ini maksudnya Dulu waktu saya kuliah Di semester 1 Semester 2 Filsafat itu Kalian bayangkan Saya dari pedalaman Di Sarawai sana Kemudian tiba-tiba Harusnya belajar Filsafat yang Saya gak pernah tahu Ini pelajaran tentang apa Di semester pertama Semester kedua Banyak sekali istilah Yang saya gak ngerti Sama sekali Yang saya lakukan adalah Saya gak nanya Wadah saat itu Kepada dosen saya Saya simpan pertanyaannya Dalam catatan saya Atau dalam pikiran saya Lalu kemudian Ke perpustakaan Cari tahu di sana Setelah saya banyak baca Di perpustakaan Di kelas Saya baru aktif bertanya Karena apa Pertanyaan saya punya dasar Dari bacaan-bacaan saya Nah itu yang saya maksud dengan Gengsinya itu bagus Dia Gengsi bertanya Tapi cari tahu Itu bagus Cari tahu Ya cari tahu Saya gak tahu sih Betah Berarti artinya gini Kalau kita istilahnya Bertanya dalam diri kita sendiri Kita Tidak harus Tidak harus juga Bertanya sama orang lain Melainkan kita mencari sendiri Enggak harus Dan itu bentuk Seperti filsafat juga Atau tidak Iya Karena gini Prinsip dasar filsafat itu gini Orang banyak berpikir Filsafat itu adalah soal Bagaimana kamu Ngomong-ngomong hal teknis Kemudian membuat orang Merasa kayak Wow kagum dengan kalimat-kalimatmu Argumen-argumenmu Enggak Berfilsafat itu sederhananya adalah Kamu mencari kebenaran Dan menjadi bijaksana Karena kebenaran yang kau dapatkan Kamu mencari kebenaran itu bukan Karena kamu sekadar Ya pengen tahu aja Enggak Sekadar itu Tapi karena kamu mencintai kebenaran itu Makanya kau cari tahu Boleh menceritakan sedikit Tentang kebenaran yang udah diperoleh Dari semua pengalaman Contohnya gini Apakah ini sebuah bentuk Dari Poin persahabat juga atau tidak Yang dimana Di umur sekarang nih Aku baru ngerasa bahwa Persoalan cinta itu Tidak begitu penting Oke Terus Pada Sebelum di usia sekarang Aku pernah mengalami bahwa Pernah Mempunyai Kisah yang dimana Jatuh bangun tentang cinta Dan pada akhirnya Jatuh bangun itu Yang dimana kita mencari kebahagiaan Tapi tentu tidak mendapatkan kebahagiaan Yaitu Malah Sakit sendiri Malah Banyak-banyak momen yang dimana Menjatuhkan kita yang sekarang Akhirnya kita sadar bahwa Meskinya aku gak seperti ini Dulu Kalau taunya kisahnya begini Kebahagiaan yang kita cari Malah Sesuatu yang Menyakitkan sekali Pada saat ini kan Aku nyimpulkan Bahwa oh iya Jangan buang waktu lagi nih Fokus Untuk apa yang harus kita cari Nih sekarang Maksudnya tentang kebahagiaan hidup Dimana kita bisa berhasil Untuk bahagiaan orang tua Apa segala Jadi Wanita itu adalah Seperti momen yang Sudah ketiga jadi keempat Yang harus diutamain Kalau aku gini Apapun caramu Dalam hidupmu Untuk mencari kebenaran Mencari tujuan hidupmu Itu jalanmu Mungkin di level sekarang Di tingkat tahapan sekarang Kau merasa bahwa Relasi dengan lawan jenis Bukan relasi Maksudnya relasi dalam artian Persahabatan ya Tapi relasi dalam artian Pacaran Itu bukan menjadi hal prioritas Bisa saja Itu salah satu bagian Dari temuan-temuan kau Dalam mencari kebenaran hidup kau Salah satu bagian Tapi aku gak ngatakan Bahwa itu selalu menjadi Kebenaran utama kau Bisa jadi nanti umur kau Nambah Cara pikir kau berubah Wajar Karena apa Kau bertemu dengan banyak pengalaman Bertemu dengan banyak orang Tapi menurutku Usaha setiap orang Untuk mencari kebenaran Untuk mencari kebijaksanaan Itu adalah usaha dia Untuk menjadi filsuf Untuk hidupnya sendiri Kita ini adalah filsuf Untuk hidup kita sendiri That's right Kadang-kadang orang berpikir Filsuf adalah orang yang Apa ya Sangat jauh Kadang-kadang begitu Cuman Kadang-kadang yang orang gak sadari Filsuf itu adalah Mereka yang dalam Mereka sendiri Iya mereka sendiri Kita sendiri yang mencari kebenaran Dan kemudian Kebenaran itu Lewat cara yang tepat Dari banyaknya evaluasi Kesalahan itu sudah dibuat Betul Makanya pada prinsipnya Semua orang adalah filsuf Sejauh dia mencari kebenaran Pada prinsipnya Semua orang adalah filsuf Sejauh dia mencari kebenaran Sejauh dia berpikir Kayak aku bilang tadi Sejauh Sejauh dia terus bertanya Adalah hidupnya Coba ambil tulisan tuh Nah ini Ini ada ketipan yang saya ambilnya Socrates bilang gini Satu-satunya kebijaksanaan sejati Adalah mengetahui Bahwa Anda tidak mengetahui apa-apa Ini tulisannya Socrates Socrates tuh jenius Menurut saya dengan kalimat ini Akhirnya kebijaksanaan sejati Itu adalah Kamu kalian itu Kita tau bahwa kita gak tau apa-apa Tadi kamu bilang kan gini ya Kita tau Bahwa kita gak tau apa-apa Oke Tadi kamu bilang adalah Sulitnya orang bertanya Itu adalah ketika dia ngerasa Tau segalanya Iya Ini dikritik oleh Socrates Makanya bertanya tuh penting Kenapa? Bertanya adalah tanda Bahwa kita tau Bahwa kita gak tau apa-apa Semakin kita tidak tau apa-apa Semakin getol kita bertanya Sama kayak kau dengan pengalaman kau bilang kau di tahap sekarang Semakin banyak kau bertanya Ya semakin kau Tau bahwa Eh gini Semakin Semakin kau mengetahui sesuatu Semakin banyak pertanyaan yang akan muncul Karena apa? Semakin kau tau Semakin kau gak tau bahwa Eh semakin kau tau bahwa kau gak tau apa-apa Oh ya Itu maka disebut belajar dari hidup Iya Makanya Ketika disebut orang sebagai orang bodoh Banggalah Karena kalau bodoh kita akan cari tau lebih banyak Iya Selalu Tapi ketika orang Selalu aku katakan di kelasnya Tapi ketika orang ngerasa Paling tau segalanya Disitulah dia berhenti hidupnya Ketika seseorang berhenti bertanya Merasa sudah mengetahui segalanya Berhentilah hidupnya Makanya Socrates ini begitu jenius dengan kata-katanya itu Dengan argumennya Tanya Aku gak tau sih apa yang ada di Di pikiran kalian nih ketika Ketika dalam Aku gak tau Antara apa yang kalian pelajari di ruang kelas Dalam batang filsafat atau misal apa gitu Apakah itu related Apakah itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari Kalian aku gak tau Tapi aku selalu mengupayakan bahwa Apa yang kalian refleksikan sehari-hari Apa yang kalian refleksikan di ruang kelas Itu pengalaman keseharian kalian Bukan hal yang jauh Ya Kalau di filsafat iya Karena Kita selalu pengen cari tahu Dengan hal yang kita tidak tahu kan Ya filsafat Pas itu larinya kan biasanya Emang itu Dulu ketika kau dengar filsafat Pertama kali apa yang kau pikirkan Pusing Kenapa Saya gak mengerti apa yang bapak bicarakan Dalam artian gimana Gimana ya Pola tata bahasanya Saya kan orang bahasa Saya orang bahasa Yang biasa belajar tentang Bagaimana berbicara dengan benar Bagaimana menjelaskan sesuatu dengan Benar dan orang bisa mengerti Dengan bahasa yang sederhana Tiba-tiba saya belajar filsafat sedikit Satu persen lah sekarang Saya Bapak menjelaskan materi Kemudian Dengan bahasa Yang filsafat gunakan Itu menurut saya pusing Karena Sulit Sangat sulit dipahami Untuk orang awam Seperti saya Itu pas awal-awal dulu Awal dulu seperti itu Tapi Kelama-kelamaan Ternyata yang Saya pelajari di filsafat Sebelum saya belajar filsafat Hal itu sudah sering saya lakukan Saya baru sadar Setelah saya belajar filsafat Gitu Kalau kau Kau kan sama sekali Kalau Henry oke lah Karena dia mahasiswa Mahasiswa langsung Aku ya belajar filsafat Kalau kau kan gak pernah Kau hanya selini Kadang-kadang ada kelas Betang filsafat Kau datang Pertama kali aku mendengar Kata filsafat itu Di semester 4 Dan kita Dan pada saya itu Kami Kami Belajar dan mengikuti Kelas itu Tapi Yang saya dapat Ya sama Seperti Henry Pusing gitu Apa sih ini Bertanya nih Tapi gak mau menggali Sedalam mungkinannya saja Udah Saya masuk Masuk Tapi gak ada apa-apa yang didapat Nah Pada saat ini adalah Aku sudah lulus Saya sudah lulus di Kampus Dan Saya jadi pegawai disitu Dan Ada Ada Mata kuliah filsafat Dan itu kok Jadi pikirnya gini Wah Sepertinya lebih penting Filsafat ini Kenapa dihadirkan di suatu kampus Gitu lah Maksudnya Jadi Satu mata kuliah Yang harus ditekunin oleh mahasiswa Seperti ini menarik Nah Setelah saya mengerti Bahwa Filsafat Saya menggali lagi Dan saya banyak mendengar Bapak Sama mahasiswa Atau Di luar kampus juga Kita sering ketemu Dan Menjelaskan bahwa Filsafat itu adalah Cara seseorang Ingin mencari tahu Dan bertanya Dan Bertanya Dan upaya Upaya dia bertanya Untuk mencari tahu Kebenaran Bertanya Berpikir Untuk mencari tahu Kebenaran Disitu saya mulai mengerti Bahwa Sebenarnya Saya sehari-harian Saya Udah Saya Saya udah Berpisafat Gitu loh Bahwa ingin bertanya Terus Ingin mencari tahu Baik ya Enggak secara langsung Bertanya sama teman Tapi Melainkan di HP Begitu aja sih Dan Saya tambahkan sedikit Dan Kenapa saya bilang pusing Pusing Dan juga berbahaya Kenapa saya bilang berbahaya Karena dari pusing tadi Kita jadi penasaran Penasaran Jadi pengen cari tahu Pengen cari tahu Kita gak sadar Kita belajar Terus Itu bahayanya Filsafat disitu Teman-teman Hati-hati Hati-hati Saya ingatkan Ini baru semester Semester 2 ya Semester 3 Naik semester 3 ya Satu juga Yang masih Kupertanyakan Dengan batang Filsafat Adalah logika Logika Dulu bapak Bapak gini Pernah berkata Ketika Seseorang Mampu Mempelajari Filsafat Dan mampu Menguasai logika Dia bisa menjadi Api Begitu Bisa Bisa orang sukai Dan bisa orang Bisa orang sukai Justru sebaliknya Tidak orang sukai Bisa menguasai logika Logika ini tadi Itu juga Logika Masih Jujur Sampai sekarang Saya berpikir Gitu Maksudnya Gimana Bisa bisa jadi Begitu Jadi Saya mengajar di kelas Sedikit tentang mata kuliah logika Saya mengajar di kelas Saya bilang kayak gini Bahwa dengan menguasai logika Otomatis Dengan menguasai logika Seseorang akan mampu berpikir dengan benar Belum Dengan belajar logika Seorang mampu berpikir dengan benar Dengan Dengan susunan yang tepat Dengan Kalimat-kalimat Atau pilihan kata yang tepat Ya Kadang-kadang kan kita ngomong Pilihan katanya sembarangan tuh Ngaur Nah Kalau kalian belajar logika Kalian akan menggunakan pilihan kata yang tepat Tetapi Satu masalah logika adalah Belum tentu apa yang benar Itu baik Ya Oke Belum tentu apa yang benar itu baik Jadi gini Dalam Dalam pembelajaran filsafat Ini dasar yang selalu saya katakan Ke mahasiswa-mahasiswi saya Untuk menjadi bijak Dalam konsep saya itu Dalam konsep yang saya ajarkan Ini dari profesor saya dulu At least ada empat yang harus kamu kuasai Satu disebut dengan Cara berpikir utuh Kemudian yang kedua Cara berpikir benar Yang ketiga cara berpikir yang baik Dan yang keempat cara berpikir yang indah Empat itu aja Logika adalah Cara manusia untuk berpikir benar Jadi kalau kalian menggunakan rumus Logika dengan baik Otomatis cara berpikir yang benar Itu pasti tuh Tapi belum tentu indah Tetapi belum tentu Apa yang kamu katakan Itu baik Baik Belum tentu itu indah Belum tentu juga Ini untuk berbicara tentang konteks Keseluruhan kehidupan manusia Belum tentu Kadang-kadang orang gak sadar Dia hanya ngotot Untuk berbicara benar Tapi bukan dengan cara yang baik Oh iya Oh Ya lanjut 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 Jadi kadang-kadang seringkali ada orang yang ngotot Berbicara hal yang benar Tapi tidak dengan cara yang baik Menyampaikan hal yang benar Tidak dengan cara yang baik Itu sama saja dengan kamu tidak berpikir secara utuh Ya setuju Saya sangat setuju Dengan hal tersebut Banyak lah dalam keseharian pengalaman ya Mungkin saya juga termasuk orang yang menyampaikan Sesuatu yang benar Sebelumnya dengan cara yang baik Kata-kata yang saya pilih Belum tentu indah Mungkin juga apa yang saya omongkan tuh Hanya sifatnya Sebagian kecil saja Tapi tidak berbicara tentang konteks keseluruhan Bagaimana contohnya Contohnya gini Minta maaf ya Ini Ambit-ambit lah Ini contoh yang ekstrim ya Anggaplah Wah ini nanti tersinggung kalian indah ya Nggak 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 Anggaplah Wi ya Misalnya Kamu punya kakak perempuan nggak Ya Aduh kamu punya kakak perempuan Nggak apa-apa Kakak perempuan Nggak ada aneh yang aman nih Henry punya kakak perempuan yang pelacur misalnya Ya Kalau lo di kampus saya bilang Hen Kakak perempuanmu pelacur Benar nggak kalimat itu Benar kan Benar Tapi apakah itu baik Tidak Apakah disampaikan dengan cara yang indah Tidak Itu yang saya maksud Hal yang benar Kalau disampaikan dengan cara yang tidak Baik ya nggak ada gunanya Iya Dan orang seringkali abai tentang itu Seringkali abai Tung Ya saya potong sebentar Boleh nggak Berarti dengan contoh yang tadi Mohon maaf Berarti Jujur itu salah dong Nggak juga Iya Nggak juga Disitu permasalahan disitu Kan dengan si A tadi mengatakan bahwa Itu kan memberitahu Bahwa kakaknya pelacur Tapi kan dia berkata jujur Berarti jujur itu salah berarti ya Belum tentu Jadi gini Belum tentu Tidak Kamu dengan belajar filsafat Kamu tahu kebijaksanaan Kapan menyampaikan sesuatu Dalam konteks apa Ya Itu penting Jadi jangan Belum Sekali lagi ya Tidak segala sesuatu yang benar itu Harus disampaikan Contoh tadi ya Kakakmu pelacur Itu benar kan Fakta kan Benar Ya untuk apa Saya sampaikan di ruang kelas Ya 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 Nggak ada gunanya Dan juga Penambahan dari saya Untuk saya memahami ya Dan juga Melihat suasana Kondisi ya Nah mungkin kita menyampaikan itu Di tengah keramaian Dan juga kita harus Apa namanya Bapak katakan poin yang Kedua kan ketiga Bahwa kita harus Memikirkan bahwa Bagaimana Mengindahkan kalimat itu Iya Misalnya Hen sorry Saya harus ngomong jujur nih Sama kamu bahwa Kakakmu Ya Profisinya sekarang Nggak baik Nah Bisa jadi Sampaikan kayak gitu Profisinya sekarang Nggak baik Kamu sampaikan secara personal Nggak ngomong depan umum Pasti kamu mikir gini Tidak baiknya seperti apa Ya mohon maaf ya Sebelumnya bahwa Tata kasarnya itulah pelacur Wai Dan tuh kamu juga Yaudah Kamu nggak sakit hati Dengan Dengan saya Yang menyampaikan Dengan demikian Suasana baiknya Memang Saya ngambil Contoh pelacur ini Bukan bermaksud Untuk mendiskreditkan Mereka yang Berprofesi sebagai pelacur Ini sebagai contoh Cuman Saya berbicara ini Dalam konteks Norma keseharian masyarakat Di Indonesia Profesi tersebut Dianggap Tidak relevan Dengan norma kita Bahwa Kemudian Kalau kita berpikir Apa namanya Berpikir Umum Berpikir utuh Bahwa kemudian Pelacur adalah profesi Saya hormati Tetapi sekali lagi Tadi saya ambil contoh itu Sebagai Dalam konteks norma Norma ya Jadi Dianggap lah Saya anggaplah Kita semua sepakat Mengikuti norma itu Di Indonesia Sepakat seperti itu Jadi itu contohnya Jadi Nggak semua yang benar Itu Nggak semua yang benar Itu bisa disampaikan Dengan cara yang baik Dengan cara yang indah Orang yang bijak Orang yang bijak adalah Yang mampu menyampaikan Sesuatu itu dengan benar Sesuatu itu dengan benar Dengan baik Dengan indah Dan mampu melihat konteks keseluruhan Saya bagi kopi ya Ambil Itu yang Itu yang Sekali lagi Aku pengen Mahasiswaku Latihan terus setiap hari Cara berpikir kayak gitu Iya harus Mereka harus Berlatih Latihan terus setiap hari Mampu berpikir utuh Mampu berpikir benar Mampu berpikir baik Mampu berpikir indah Sekali lagi Nggak mudah Sekali lagi Nggak mudah Socrates ini adalah Filsuf yang Karena apa ya Nah dari tadi kan Coba kalian lihat Aku udah mau Ke arah kesimpulan jalan nih Dari tadi aku berdialog Dengan kalian Yang aku lakukan Bertanya Gali pertanyaan Gali pertanyaan Dengan kalian Kalian juga nanya ke aku Gali Kita terus Selain bertanya Teknik ini oleh Socrates Disebut dengan Mayotica Technica Artinya adalah Mayotica Technica Itu berarti Seteknik untuk Membedah Karena kebetulan Mamanya Socrates Ini adalah bidan Jadi bidan itu Ketika dia membedah Bayi yang mau lahir Itu akhirnya ketika Dibedah Kemudian lahirlah bayi itu Sama juga Seni bertanya itu Sama dengan Seperti seni membedah Supaya dengan bertanya Kebenaran itu lahir Jadi lewat bertanyalah Kebenaran itu lahir Itu namanya teknik Mayotica Technica Dari tadi aku bertanya Sama kalian Sebenarnya aku menggalik Kebenaran dari sisi kalian Cari pengetahuan dari sisi kalian Kalian juga dari Cari pengetahuan dari sisi aku Pada akhirnya Kita sama-sama Bisa memahami beberapa poin Dari diskusi yang singkat Mulai dari Bahwa orang harus berpikir Orang harus bertanya Kemudian juga bagaimana Orang harus menggunakan logik yang tepat Kemudian juga Orang harus berpikir Baik, benar, utuh, indah Tadi itu Dari pertanyaan Banyak sekali Kalian dapat sebenarnya Inilah berfilsafat Bukan hal yang jauh Bagi saya sangat unik juga Ketika kita bertanya Dan aku nih Aku sama Indri bertanya Atau kami bertanya sama Bapak Dan Bapak justru Membuat pertanyaan baru Dari jauh apa Misalnya Bapak bertanya Dan Bapak bertanya balik nih Kita menjawab Bagi saya unik itu Justru jawaban Jawaban kita ini Jawaban kami Kami dengan Indri adalah Sebagai pertanyaan Bapak selanjutnya Mungkin disitu bentuk Pemberdahan itu tadi Ya, meiotika tekniknya tuh kayak gitu Jadi Jawaban kalian akan menjadi dasar Untuk pertanyaanku berikutnya Begitu seterusnya Sampai akhirnya kita Menemukan banyak kesepakatan Soal kebenaran tadi Soal apa yang kita tahu Dalam bentuk ekstrim Socrates itu Sekali lagi tadi Dia sampai minum racun Gara-gara Di Yunani Pada saat itu Dia ngelatih anak muda Untuk berani bertanya Kritis Akhirnya anak muda tuh Banyak yang kritis Terhadap pemerintah Pemerintah kemudian Menganggap Socrates itu sebagai Provokator Akhirnya Karena dia dianggap Provokator Dia di penjara Akhirnya dihukumati Tapi waktu itu Kalau gak keliru Semoga saya gak keliru ceritanya Socrates ditawarkan Dia bisa bebas Dengan cara tidak tinggal disitu Dia pergi keluar Socrates bilang Enggak Saya lebih baik minum racun Demi kebenaran yang saya Saya sampaikan Dia bilang kayak gitu Dan Socrates mati Dia minum racun Tapi gagasannya abadi Kebenaran yang dia tawarkan Itu abadi Makanya kalau kalian Mau jadi filsuf Siap-siap saja Gagasan kalian tuh Dikritik dan kalian Dibenci oleh orang lain Karena gak mudah Filsuf hadir tuh Untuk mengkritik Tatanan yang normal Karena dalam tatanan Yang normal Pasti ada kemalasan disitu Pasti ada kemandekan Pasti ada keterhentian berpikir Ketika normal Tenang-tenang saja Tapi ketika ada pengganggu Dalam tanda putih Dalam diri filsuf Orang akan bergerak terus Untuk mencapai tingkat terbaik Dari kehidupannya Saya selalu nanya kalian Apa yang kalian cari Apa yang kalian pikirkan Saya gak mau kalian Apa masalahmu Apa masalah hidupmu Apa masalah hidupmu Apa masalah hidupmu Sebenarnya untuk gali Supaya kalian gak tenang Dengan hidup kalian Dan cari terus Apa yang pengen kalian capai Tugas filsuf sesimpan itu Oke Ya thank you Teman-teman Ada banyak hal Semoga bisa dijadikan Pembelajaran sama-sama Terima kasih Henry, Howie Nanti kedepannya kita buat video lagi Siap ya Nunggu Apa namanya ya Basecampnya batang filsafat Jadi di dalam Apa namanya Hamur Yang dimana kamu merasa bahwa Ini rumah Ini rumah Karena hamur itu dibalik rumah Ini cafe untuk beskirnya Petang filsafat Thank you Semuanya Thank you